Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walau Jangan lupa untuk tetap mengaksanakan protokol kesehatan Dengan memakai masker jika keluar rumah Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas Serta tetap menjaga jarak Anak-anak, pernahkah kalian berada di tepi pantai saat cuaca cerah di siang hari? Saat itu kamu pasti merasakan panas matahari Namun kamu juga merasakan hembusan angin Mengapa saat di tepi pantai kita selalu merasakan hembusan angin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama belajar tentang Perpindahan panas atau perpindahan kalor Perpindahan kalor Kalor atau panas adalah suatu bentuk energi Yang dipindahkan oleh benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Jika suatu zat atau benda menyerap kalor atau panas Maka suhu benda tersebut akan naik Sebaliknya, jika suatu benda atau zat melepaskan kalor atau panas Maka suhu benda tersebut akan turun Kalor dapat berpindah melalui tiga cara Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Marilah kita bahas satu persatu Yang pertama, kalor berpindah secara konduksi Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan Partikel-partikel bahan tersebut Sehingga hanya panas saja yang berpindah Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat Perpindahan secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara hantaran Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari Besi yang dipanaskan Meskipun hanya satu bagian ujung besi yang dipanaskan Tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi Bahkan sampai ke ujung besi yang tidak dipanaskan Ketika kita menyaterika baju Maka panas berpindah dari setrika melalui elemen bagian bawah setrika yang bersifat konduktor ke pakaian Contoh peristiwa konduksi yang lain adalah Mengaduk kopi panas menggunakan sendok logam Maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok Serta memanaskan mentega Maka panas dari api akan berpindah ke mentega Melalui wajan yang terbuat dari logam yang bersifat konduktor Kalor juga dapat berpindah secara konveksi Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran Yang set perantaranya ikut berpindah Konveksi terjadi pada set cair dan gas Baik udara maupun angin Perpindahan panas secara konveksi juga disebut perpindahan panas secara aliran Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari Memasak air Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang terada di bagian bawah Air tersebut akan naik Sedangkan air dingin yang awalnya ada di atas akan turun Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama merebus air Partikel-partikel air ikut berpindah atau berputar Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yang lain yaitu Terjadinya angin darat dan angin laut Angin darat terjadi pada malam hari Karena ketika itu daratan cepat melepas panas dibandingkan lautan Sehingga suhu di darat lebih dingin dibandingkan laut Udara di lautan yang bersifat panas akan naik ke atas Sehingga menimbulkan kekosongan udara Kekosongan udara tersebut akan diisi oleh udara yang bergerak dari daratan Maka terjadilah yang disebut dengan angin darat Begitu pula terjadinya angin laut Angin laut terjadi saat siang hari Saat siang hari daratan lebih cepat menyerah panas dibandingkan lautan Sehingga suhu di daratan lebih tinggi dibandingkan lautan Nah udara di atas daratan pada saat siang hari akan naik ke atas Sehingga di darat akan terjadi kekosongan udara Kekosongan udara tersebut akan diisi oleh udara yang berasal dari laut Maka terjadilah angin laut Gerakan balon udara Pemanas yang berada di dalam balon udara Memanaskan udara sehingga udara bergerak ke atas Yang ketiga yaitu Perpindahan panas secara radiasi Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara Perpindahan panas secara radiasi disebut juga perpindahan secara pancaran Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah Perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara Selain itu Contoh yang lain adalah Badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun Hal ini terjadi karena panas dari api berpindah secara pancaran atau radiasi Nah anak-anak sekarang kalian tahu kan alasannya Mengapa saat berada di tepi pantai kita selalu merasakan hemusan angin Seperti matahari yang mau berbagi sinarnya untuk menerangi bumi Kita pun bisa berbagi ilmu dan kebahagiaan agar bermanfaat bagi orang sekitar kita Tetap semangat Jangan lupa tetap menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh